Di saat anda berpikir bahwa gereja adalah satu-satunya tempat dimana Tuhan hadir Maka secara tidak sadar anda sudah membatasi kuasa Tuhan Mengapa saya mengatakan anda membatasi kuasa Tuhan? Karena anda hanya berpikir Tuhan itu hadir di gereja Tuhan itu hadir dimana tempat hidung yang bentuknya ada gereja Sedara sadarkah bahwa Tuhan Allah yang kita sembai itu Yesus Kristus adalah Tuhan yang omnipresent Tuhan yang hadir di segala tempat Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Dalam situasi seperti ini kita harus berkhidmat dan juga kita harus pakai akal sehat kita Gunakan akal sehatmu agar ibadahmu bermanfaat Dengan situasi yang kita hadapi saat ini ada yang berkata Kalau kita tidak pergi ke gereja dan pergi beribadah itu sebagai tanda bahwa kita tidak memiliki iman Iman kita lemah Hai saudara-saudara Menurut pemikiran saya orang yang berkata demikian memiliki beberapa kemungkinan Yang pertama dia kurang berhikmat atau tidak berhikmat Kemudian yang kedua orang yang berkata demikian dia telah kehilangan akal sehat Dan kemudian yang berikut orang ini tidak peduli antara sesama atau tidak memiliki kasih kepada Dan kemudian terhadap orang lain yang tersesama Mengapa? Karena ibadah kita yang sejati adalah saling memperhatikan Saling mengasihi Saling berhikmat Dan berhikmat Oleh karena itu Jangan Ngomong Tanpa Berfikir Gunakan akal sehatmu Dan Berhikmat Minta hikmat Tuhan Supaya dalam hikmat Tuhan Dia boleh menuntun Mengarahkan Kepada pikiran akal sehat kita yang murni Supaya kita bertindak Dan berfikir Dan berkata-kata Sesuai Dengan Kebenaran Selamat menikmati